Intro Oke setelah kemarin kita membuat perapian di hutan Sekarang kita coba untuk membuat alat perlindungan ketika di hutan Yaitu bipak Sekarang kita cari lokasi dulu yang strategis untuk bikin bipak Agar terhindar dari binatang-binatang liar Oke kita sudah menemukan tempat bipaknya nih Yang cocok untuk kita bermalam Jadi untuk tempat bipak sendiri Itu tanahnya rata Terus kita cek juga Apakah ada binatang-binatang yang dibawahnya Seperti semut, kular, atau kalajengking Dan atasnya juga Tidak boleh terlalu bimbun Agar ketika ada angin datang Terus ada ranting-ranting yang jatuh Kita tidak terkribannya Jika kita mencari bahan di hutan Misalkan cari bahan yang keras Kayak keras tapi tidak besar Seperti ini Jangan lupa Harus ada sisa Jangan dikit Karena Bisa pelukin atap ini Kembali untuk atapnya Kita menggunakan Daunan Contohnya Ini bisa digunakan Daun pakis Ini cocok untuk digunakan Untuk jadi atap divok Ini salah satu tumbuhan Yang bisa kita manfaatkan Untuk membuat pipak itu Untuk talinya agar Pipak kita kuat Kali ini Lumayan kuat Untuk Kita mengikat Pipak nantinya Oke setelah tadi kita Menyari bahan-bahan Kali dapat Untuk atap kita sudah dapat Kita coba bersihkan Sepatnya Kita Tangan Pipak Supaya pipak kita Kokoh Kita perlu tali Karena Kita Pake Temuan Merambat Seperti ini Karena Ini Cara Mengikatnya Itu Bisa Bervariasi Ya Oke setelah Kerangka Pipak kita Jadi Ini lumayan Kokoh Kita Kita Pasang atap Dulu Kita Pasang atap Oke Ini film cemara Bermin Ini film cemara Kita bagai untuk alas Sekarang Biba kita sudah selesai Lumayan kokoh Kita berlindung Termalut Di angin atau Ajan Alam itu menyediakan kita Sekarang kita yang harus Berusaha Bisa atau tidak memanfaatkannya Sampai jumpa